Hai 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 wih di ya Ya, inilah dia buat animation Ya, selamat datang di channel Ganasimo Indra Kali misalkan email, klipil, sebuah kostum ROM EG, ya lebih tepatnya GSI HAVOC Android 9 Untuk bug di ROM ini Untuk bug di ROM ini Seperti biasa ya, untuk GSI di Realme itu Bugnya itu di kunci layar dan finger fan Ya, misalnya ini sudah saya kasih sandi Ini sudah saya kasih pin atau sandi Ini kata sandi, cuma dia tetap gak mata kunci ini Malah dia jadi error Ya, saya buka Misalnya saya buka ini Entar saya Misalnya saya buka keamanan ini Ini keluar ya, cross-close Jadi dia VC Keluar lagi Nah, untuk bugnya selain itu lagi Bugnya itu ada Kadang pengaturannya ini gak bisa dibuka ya Kadang pengaturannya ini gak bisa dibuka Dan pada saat dia reboot itu Dia gak bakal bisa di reboot Tapi kalau kadang-kadang Pada saat beberapa menit Dia bakal seperti itu Jadi dia gak bakal bisa di reboot Kecuali kita paksa matikan tombol volume up dan power Nah, jadi itu bugnya ya Ada dua bug Apalagi ya bugnya Nah, itu aja sih ya Setelah saya bugnya ada di look screen Look screen yang gak bisa di fix Sama Sama Pengaturan yang kadang gak bisa dibuka Dan gak bisa di reboot Nah, itu aja Untuk fitur-fitur apa aja Yang ada di HAVOC Ya, seperti biasa ya Di HAVOC itu ada beberapa fitur ya Seperti ini Bilah status Kita bisa mengatur Ketuk dua kali untuk tidur Motor kecerahan Ini Dengan menggeser di status bar Jam dan tanggal Gaya baterainya Kita bisa atur disini Kita bisa pilih lingkaran Cycle Fill Text Atau cuman presentase Tersembunyi Bisa Tegak Bisa Jadi kita bisa atur sesuai Yang kita inginkan Ya, memang untuk Android Ano ini Gak ada yang begitu kita bisa Anonya public ya Untuk di Android Pie Jadi untuk Kita kasih tau ya Untuk fitur-fiturnya yang singkat-singkatnya Kelebihannya Untuk sebelum Saya lanjutkan lagi Tentang Apa namanya Kelebihan-kelebihannya Saya Tentang gak di kamera kok gelap ya Saya Cerahkan dulu Oke Ini udah Paling cerah Oke Jadi Jadi Saya Untuk Fitur-fitur Eh Saya kasih tau Untuk Anonya Tentang Anonya Room Di Tentang ponsel Ini Vanilla Anonya Entah apa ini Hanya developer nih yang tau ya Jadi GS itu Buat HP umum Jadi Buat HP kebanyakan Jadi bisa Hampir bisa untuk semua HP Yang penting HP itu Bisa pasang TBRP Udah Kemungkinan besarnya Bisa pakai ini Jadi untuk Androidnya Disini masih Pie Masih Pie Masih Android Pie Dan Ini Untuk Versi Kernelnya 2020 ini Tuh Januari 2020 Untuk HP OC nya Dia versinya 2.9 Tanggal Pembuatannya Tanggal 14 bulan 9 Lama banget ya Tipe pembuatan Ini Official ya Bukan unofficial Jadi Ini Saya Ini GSI nya Dari PH GSIRN 64 AB Oke Kita lanjut sama Untuk Anonya lagi Ininya Tadi Fitur-fiturnya Seperti biasa ya Fitur-fitur yang ada di Costume Room Dia punya Costume Room HAVOC Disini ada interface Gaya Pixel AUSB Temanya Ini bisa Menyesuaikan Webpapernya Jadi kalau Webpapernya Lebih cenderung gelap Nanti Temanya ini Akan berubah jadi gelap Semuanya ini Backgroundnya akan menjadi gelap Jadi yang kita pilih yang otomatis Di sini Action Color Jadi kita bisa pilih Action Color Jadi ini Saya pilih warna Apa ya Namanya ini Ungu ya Ya ini Ungu Pink apa Ungu sih ya Ini kita bisa pilih warna Suka hati kita Tunggu sebentar Oke Ini Kok Si biru Tunggu sebentar Ah Nih Sudah ganti ini Warna Action Jadi pink Ini pink Ini Kita bisa pilih sesuka hati kita Kita bisa pilih warna Ini Coklat Eh kuning apa coklat sih Coklat Apa gitu ya Lupa saya Nah ini Wah Kita bisa Pilih sepuas hati kita sih Nah Kalian mau pakai hijau Tosca Bisa Hijau Tosca Nah Nunggu sebentar Ini memang jaga loading nih Nah udah Tuh Hijau nya Bagus Tunggu sebentar saya lagi Oke Udah Hijau nya Seperti ini ya Nah Kita juga bisa mengatur Hurufnya Hurufnya Sudah disediakan sama HP OC Seperti biasa Ya sama sih kayak Di HP OC HP Di HP OC HP OC HP lainnya Jadi untuk menunya Sama aja Gestor Disini ada layar Kita bisa pilih Ini Apa Ini Bisa pilih Kelebaran Ini kan baterai nya kan Pertama itu kan Dia kepotong Nah ini kita bisa atur Nah jadi baterai nya gak kepotong Ini Jadi bisa di tengah-tengah Juga bisa di Ini Nah Kita bisa atur Ini untuk crown corner sih Tapi kayaknya Enggak berfungsi ya Kita di HP ini Ini tombol Kita bisa mengatur di power Jadi kita bisa aktifkan Mulai ulang lanjutan Jadi kira-kira Kita bisa mulai ulang lanjutan Seperti ini Mulai lanjutnya Pilih ke Recovery Bootloader Begitu kan Jadi itu aja sih ya Untuk Ripping nya Kayaknya Mungkin sekian dulu ya Ya sungguh sangat singkat Yang namanya juga Stock Android Ya Jadi ya itu aja ya Namanya Stock Android Jadi Kelebihannya Mungkin Kalau untuk di bagian Personalisasi ya Kostum Kayak Kostum Room Atau Stock Room Kayak gini Dia bisa pakai tema GSI Eh Dia bisa pakai tema Jadi Subtractum Jadi dia bisa pakai tema Dari Subtractum Untuk Di Untuk Di GSI Atau Stock Android Dia bisa pakai tema Subtractum Nah itu bagus banget ya Bagi kalian yang bosan Yang pengen ganti tema Bisa banget ya Kalian tinggal install Subtractum di Playstore Kemudian kalian cari tema Yang kalian mau download Baru kalian terapkan Di Subtractum Nah Untuk 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 game Untuk game Havius ini memang terkenal Bagus ya Untuk game itu Havius itu terkenal Enak Jadi memang untuk game ini Lumayan enak ya Tapi Masih Masih Belum bisa dibilang enak ya Masih kadang frame juga sih Pas main battle royale di Call of Duty Itu mungkin karena jaringannya juga sih Kurang Tapi untuk game ini lumayan ya Biasanya saya main Minecraft disini Ini loadingnya lama ya Tapi ini sebentar aja Lihat Saya buka Minecraft itu biasanya lama ya Kalau di ColorOS Disini Hepp Langsung Dia langsung masuk Cepat ya loadingnya Tuh Udah masuk Jadi untuk main Minecraft Dia lancar Kalau di ROM ColorOS Dia Berat Coba ya Saya coba Buat masuk ke dunia Ini biasanya lama ya Tapi kalau Pakai ROM ini Cepat Jadi loadingnya itu Lebih cepat Nah Sudah masuk Nah Jadi untuk disini nih Smooth banget ya Kalau disini nih Smooth banget Tidak ngefram Tule Pergerakannya Smooth Biasanya kalau di ColorOS Ini ngefram Kok ini Smooth Tuh Tanpa ngefram sedikit Ya itu sih kelebihannya Kalau untuk HAVOC Oke Tiba kita main COD ya Ini ya Mumpung Wifi nya aktif Oke Kita tes main COD Oke Udah masuk nih ke COD nya Ehm Ini Ini masih anu ya Saya masih pakai Rimli 3 ya Ini Rimli 3 ya Yang saya pakai ini Jadi kalian udah usah takut Kalau misalnya Mau pasang Ini Rimli 3 ya Saya pakai Oke Kita langsung pilih multiplayer Ya maaf ya Memang jaringannya kurang Bagus Saya matiin aja flashnya Ya untuk main COD dia lancar ya Eh Mantap Lumayan lancar Lumayan COD Oh musuhnya Oh dia masih kebal Oke Sampar Bob Jemaah aja lagi musuhnya Bodok ya Musuhnya Hehehe Musuhnya bodok Oke Ya maaf ya untuk kameranya memang kurang Begitu Terang ya Hehehe Asaga Ini musuh Asaga Kita malah dicampung musuh loh Hehehe Kabur 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 Hehehe 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 Hubungnya goblok gak Hehehe Hehehe Sem fish Mustahaha Gak mempan sama ground Kok dia masih kebal Aduh lemahnya Ya Lumayan lancar ya untuk main COD Udah dimana dia? Hilang? Disini kayaknya Nah untuk settingannya dia sama aja ya Ntar ya Ini banyak banget musuh disini Musuhnya olah-olah aja ini Oke ya segitu aja kali ya Untuk main game ya Untuk settingannya Saya mati nih Oke untuk settingan ini kalian bisa lihat disini ya Ya sama seperti di ColorOS Cuman bisa sampe sini doang nih Saya pernah ya nyoba GSI Ada yang bisa lebih dari high Iya Ada yang very high Gak tau Yang room apa itu ya Saya lupa GSI apa Kalo yang ini memang Eh kok gak mati Parah nih musuhnya Oke sekian aja dulu untuk Review dari GSI ini Jangan lupa like, subscribe, dan komen Nanti saya lanjut lagi ya Kalo kalian mau tanya-tanya apa lagi Yang harus dibuat Yang kalian mau tanyakan tentang GSI Dan lupa like, subscribe, dan komen Kita ketemu lagi di video untuk Total gadget selanjutnya Oke Di review GSI selanjutnya Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya